Anak harimau jilid 35. Walaupun si Chai Soat merasa cemburu di samping gusar, tapi setelah teringat dengar pesan bibinya, sudah barang tentu tak berani berkeras kepala lagi. Tiba-tiba si Yau Tigeo berteriak keras. Lebih baik kalian beristirahat semua, biar aku saja yang bertarung melawan nyonya muda ini. Sambil berkata dia lantas melepaskan pakaian atas dan bersiap mencopot celananya pula. Merah dadu selembar wajah Chai Soat dan si Yau Chian melihatlah bocah tersebut, buru-buru ia berseru. Hai Tigeo, mau apa kau? Si Yau Tigeo mengencangkan kembali tali kolor celananya, kemudian menerangkan. Aku lupa membawa pakaian renang, maka aku mau bertelanjang saja. Atas jawaban ini, semua orang hanya bisa menggelengkan kepalanya berulang kali, mereka benar-benar dibuat tertawa getir. Tiba-tiba, nampak pek guat go berkerut kening, dengan menunjukkan wajah kecewa kembali dia berpaling ke arah kakek tadi dan membisikkan sesuatu. Kakek itu mengangguk, kemudian berseru lantang. Majikan kami bilang, bila pocu kalian tidak mengerti ilmu di dalam air, biarlah pertarungan hari ini tak usah dilangsungkan lagi. Lan Si Giyok gusar sekali atas perkataan tersebut, dengan kening berkerut dia hendak mengucapkan sesuatu, tapi naga sakti pembalik sungai Tio Longhiong telah tertawa tergelak seraya berkata. Bukan aku sengaja mengunggulkan diri, berbicara yang benar, selain Hau Yong Sian Chuhon Li Hiap yang tangguh dalam air, mungkin tiada orang kedua yang mampu menandingi Lan Si Au Hiap, bahkan aku sendiri pun belum tentu sanggup bertarung beberapa gebrakan melawan Lan Si Au Hiap di dalam air, jadi kalian jangan berkata yang bukan-bukan. Mendengar ucapan ini, dengan wajah dingin dan kaku pek, Guat Go segera berseru kalau memang begini, akan kutunggu kedatangannya di dalam air. Selesai berkata tubuhnya melejit ke udara dan melompat sejauh beberapa kaki, menyusul kemudian tubuhnya berjumpalitan di angkasa, sepasang pedangnya diputar menciptakan dua gulung lingkaran cahaya, tubuhnya berubah arah, sekarang dengan kepala di bawah kaki di atas dan menyusup ke dalam air. Biur titik bunga air memercik kemana-mana, tau-tau bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan mata. Kagum sekali segenap jago dari Wilin Peo dan Pek Toho yang menyaksikan kejadian ini, tempik sorak bergema memecahkan keheningan. Xiao Qian dan Cai Soat pun diam-diam merasa kagum, naga sakti pembalik sungai menggelengkan kepalanya, Xiao Ti Geou membelalakan matanya lebar-lebar dan Komandan Chiang sekalian berdiri melongo. Lan Si Giok menundukkan kepalanya dan memperhatikan sekejap gulungan ombak di sungai, kemudian sambil tertawa hambar dia membebaskan ujung bajunya, bagaikan seekor Raja Wali Raksasa tubuhnya melayang turun ke bawah. Secara beruntun dia berputar tiga lingkaran dulu di tengah udara, kemudian baru menyusup ke dasar sungai. Demonstrasi yang begini indah tersebut kontan saja membuat semua jago yang berada di perahu abu-abu itu tertegun, sekarang mereka baru sadar, bila pek, buat go ingin mengalahkan lan pocu yang masih muda dan lihai ini, hal tersebut lebih sukar daripada naik langit. Naga sakti pembalik sungai yang berada di atas perahu manggut-manggut sambil mengelus jenggot, wajahnya nampak berseri dan menunjukkan rasa bangga. Siao Qian dan Cai Soat saling bertukar pandangan sekejap, tak tahan mereka menutupi mulutnya dan tertawa cekikikan. Siao Ti Gou membelalakan pula matanya lebar-lebar sambil membuka mulutnya lebar-lebar, dengan termangu dia awasi gulungan ombak di tengah sungai, mulutnya yang longo seperti ingin mengucapkan sesuatu, namun tidak diketahui olehnya apa yang hendak diucapkan keluar. Untuk beberapa saat lamanya suasana di sekeliling sungai itu amat ening, semua jago dari kedua belah pihak sama-sama dialihkan ke permukaan sungai di mana Pek, Guat Gou dan Lansi Giyok melenyapkan diri. Mereka semua memusatkan pikiran dan perhatiannya, sambil menguatirkan menang kalah majikan masing-masing, sebab sejak terjun ke dalam air, baik Pek, Guat Gou, maupun Lansi Giyok sama-sama tidak muncul kembali dari permukaan air. Beberapa saat sudah lewat, namun kedua orang itu belum juga menampakkan diri. Semua jago yang berada di kedua belah pihak mulai berkerut kening, mereka benar-benar merasa tidak habis mengerti. Berapa saat kembali lewat, ombak masih menggulung-gulung tapi tak nampak sesosok manusia pun yang menampakkan diri. Saat itu si naga sakti pembalik sungai dan cai soat maupun siya ucian mulai mengerutkan dahi dengan perasaan gelisah dan tidak tenang. Xiao Ti Gou yang paling menguatirkan keselamatan kakaknya, ia sudah lari masuk ke dalam ruangan dan mengundang Hu Yong Sian Chu keluar. Begitu berdua dengan Hu Yong Sian Chu yang gelisah, naga sakti pembalik sungai segera berkata dengan cemas, Si Giyok sudah lama terjun ke dalam air, tapi sampai sekarang belum juga menampakkan diri. Hu Yong Sian Chu tidak menjawab, cepat-cepat dia menuju ke ujung geladak kemudian memeriksa keadaan arus air. Dalam pada itu, kawanan jago yang berada di perahu abu-abu itu sudah mulai gugup, seperti juga di pihak Wilin P.O., mereka dibuat gelagapan sendiri. Hu Yong Sian Chu memandang sekejap keadaan sungai, tapi berhubung arus sungai amat deras, maka sulit baginya untuk menemukan sesuatu pertanda. Xiao Sian dan Chai Soat sudah amat gelalisa hingga mengucurkan air mata, mereka memaksa untuk menyusul ke bawah sungai, namun selalu dicegah oleh naga sakti pembalik sungai. Hu Yong Sian Chu memperhatikan lagi suasana di bawah air, kemudian dengan nada kurang pasti katanya. Kalau dilihat keadaannya, pertarungan yang berlangsung antara kedua orang itu berjalan sengit. Tapi kalau berbicara dari tenaga dalam yang dimiliki Lan Si Giyok rasanya dia tidak membutuhkan waktu selama ini untuk membereskan si Hu Jin selanaga sakti pembalik sungai. Hu Yong Sian Chu mangguk berulang kali, kemudian katanya lagi agak kesangsi. Tapi itu pun belum tentu, bila si Hu Jin tidak mempunyai keyakinan untuk berhasil, ia pun tak akan berani menantang anak, Giyok untuk bertarung. Xiao Qian dan Cai Soat merasa gelisah sekali, tapi sebelum mendapat persetujuan dari Hu Yong Sian Chu, mereka berdua tak berani turun tangan secara sembarangan. Tiba-tiba terdengar naga sakti pembalik sungai bertanya kepada kapal di seberang sana. Tolong tanya saudara, apakah di dasar sungai ini terdapat gua atau pusaran air? Setelah menyeka keringat yang membasai jidatnya kakek berbaju putih itu menggelengkan kepalanya berulang kali, sahutnya dengan gelisah. Menjawab pertanyaan Long Hiong, kami sendiri pun tidak tahu menahu, harap Long Hiong bersedia menjadi penengah dalam peristiwa ini untuk terjun ke sungai dan melihat keadaan, menurut pendapatku Hu Jin kami bukan. Tandingan Lampocu, bisa jadi telah terjadi suatu peristiwa di dalam air. Harap kau tak usah gelisah jawab naga sakti pembalik sungai dengan cepat. Menurut pengamatan Hu Yong Sian Chu Han Li Yap, pertempuran masih berlangsung amat seru di dalam air. Mendengar nama Hu Yong Sian Chu segenap jago yang berada di atas perahu abu-abu itu menjerit tertahan, sorot meti mereka serentak ditujukan kemari dengan perasaan kaget rasa gelisah dan tak tenang yang semula mencekam perasaan mereka pun terlupakan untuk sementara waktu. Berapa saat kemudian kakek berbaju putih itu sudah berhasil menenangkan kembali hatinya, ia segera menjura seraya berkata dengan hormat. Kalau memang Han Li Yap hadir di sini, mengapa tidak Long Hiong katakan semenjak tadi daripada kedua belah pihak harus bertempur dan membuang waktu yang berharga? Bila nyonya kami tahu kalau Han Li Yap berada di atas kapal, tak mungkin ia akan menantang Lampocu untuk berdual. Belum selesai ia berkata dari bawah permukaan air kedengaran suara air membelah ke samping, lalu tampak sesosok bayangan manusia melompat keluar. Ketika semua orang mengalihkan matanya serentak seruan kaget bergema di mana-mana ternyata orang yang munculkan diri adalah Pek, Guat Gau, cuma pedangnya tinggal sebelah. Tapi setelah menghembuskan napas dan berganti napas baru, kembali dia menyelam ke dalam air. Dengan perasaan gelisah Chai Soat dan Xiao Qian bersama-sama meloloskan pedang masing-masing, ketika tertimpa sinar matahari, senjata tersebut segera memantulkan sinar yang amat menyilaukan mata. Hu Yong Sian Chu yang melihat hal ini cepat-cepat mencegah, kemudian ujarnya lagi sambil memandang ke sungai. Di balik permukaan sungai tiba-tiba muncul segumpal darah kental. Ah ah ah! Semua orang yang menyaksikan kejadian ini berseru kaget bahkan Hu Yong Sian Chu dan naga sakti pembalik sungai pun ikut terkejut sehingga paras mukanya berubah. Tapi gumpalan darah yang muncul itu segera buyar terbawa oleh arus sungai. Kakek berbaju putih serta puluhan orang jago yang semula bergembira melihat kemunculan Pak Guat Gau tadi kini dicekam lagi oleh perasaan tegang setelah melihat cucuran darah itu. Perasaan gelisah, ngeri dan panik ini menyelimuti wajah setiap orang yang berada di sana. Sebab setiap orang dapat merasakan bahwa cucuran darah yang begitu dras tak mungkin keluar dari tubuh seseorang bila kepalanya tak sampai terpenggal atau dadanya robek besar. Pada saat itulah, air sungai kembali merebak ke samping Pak Guat Gau dengan pedang tunggalnya telah muncul lagi dari balik permukaan air. Rasa gelisah dan tegang yang sekian lama mencekam perasaan si kakek berbaju putih serta puluhan orang jagonya itu segera berubah menjadi perasaan terkejut dan girang, serem tak mereka bersorak-sorai dengan penuh kegembiraan. Berbeda dengan Xiao Qian, Cai Soat dan Xiao Ti Gau, mereka rasakan kepalanya seperti disambar geledek menyangka pemuda tersebut sudah mendapat selaka, hampir saja mereka jatuh pingsan. Tapi Pak Guat Gau hanya sebentar berada di permukaan air, setelah memandang sekejap ke arah permukaan sungai dengan pandangan kaget dia menarik napas panjang kemudian menyelam lagi secepat hilat. Xiao Qian, Cai Soat dan Xiao Ti Gau seperti orang kalap segera berteriak marah. Ijinkan kami turun ke bawah. Tapi Hou Yong Xian Ju yang berdiri dengan wajah pucat dan memusatkan perhatian memperhatikan sungai itu lama sekali tidak menggubris teriakan mereka bertiga, hanya tangannya digoyangkan berulang kali memperlihatkan tidak boleh mendadak. Kembali suara air memercik ke samping, kemudian sesosok bayangan biru melesat keluar. Ketika semua orang memperhatikan dengan seksama, ternyata dia adalah Lansi Giyok yang membawa pedang dengan wajah serius. Karena itu semua orang dibikin tertegur dan tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dengan kening berkerut dan macu bersinar tajam Lansi Giyok memandang pula ke permukaan air dengan wajah gelisah, tampaknya dia tak sempat banyak berbicara lagi, pedangnya diputar dan tubuhnya sekali lagi menyelam ke dalam air. Huyong Sian Chu segera sadar kalau ada sesuatu yang tak beres di situ, buru-buru dia berseru. Kalian tidak usah ikut, biar ku periksa sendiri. Sambil berkata ia segera terjun ke dalam air dan menyelam ke dasar sungai. Naga sakti pembalik sungai juga tidak ambil diam, segera teriaknya keras-keras. Saudara sekalian tampaknya kedua orang itu sudah mengalami ancaman bahaya di bawah air, bila ada papan atau kayu siapkan dengan segera sehingga setiap saat bisa dilemparkan ke dalam air. Begitu teriakan itu diutarakan, para pengawal yang berada di kedua belah pihak sudah menyiapkan papan-papan serta kayu. Kakek baju putih di seberang sana dan naga sakti pembalik sungai di pihak sini masing-masing menyiapkan sebuah papan pula sambil memusatkan perhatian mengawasi permukaan sungai. Cai Soat, Xiao Qian maupun para jago lainnya benar-benar dibuat kebingungan setengah mati, mereka tidak mengerti dari mana datangnya darah segar tersebut dan mengapalan si Giyok mendapat sebilah pedang milik Pek, Guat Gow. Pada saat itulah, dari balik sungai muncul lagi darah segar yang menyebar kemana-mana. Kemudian di susul air yang memancar keempat penjuru lalu sesosok bayangan biru dan perak munculkan diri. Naga sakti pembalik sungai segera membentak keras. Perhatikan papan. Di tengah bentakan, sepasang tangannya menolak ke depan kuat-kuat papan yang berada di tangannya segera meluncur ke depan dengan kecepatan tinggi. Semua orang mengalihkan perhatian masing-masing ke arah sungai, ternyata bayangan biru dan perak yang muncul barusan adalah Lansi Giyok yang membopong Pek, Guat Gow yang telah jatuh tak sadarkan diri. Lansi Giyok yang baru muncul sambil mengempit tubuh Pek, Guat Gow dapat menangkap suara bentakan si naga sakti pembalik sungai yang menggeledek, maka memergunakan tenaga mengapungnya dia melejit setinggi tiga depa, pedangnya dilemparkan pula ke depan si kakek berbaju putih itu. Bersamaan waktunya ketika ia melompat ke atas sambil melemparkan pedangnya papan yang dilemparkan naga sakti pembalik sungai telah meluncur di atas permukaan air. Melihat hal ini tubuhnya meluncur ke depan, lalu memanfaatkan kesempatan di saat papan itu masih mengapung, ia membentak keras, ujung baju tangan. Kanannya dikebaskan ke depan lalu ujung kakinya menutul papan tadi, secepat sambaran kilat ia sudah melompat naik ke atas perau keraton. Sementara itu kedua belah pihak sama-sama sudah dicekam kegugupan dan kekalutan, si saga sakti pembalik sungai kembali mengambil sepotong kayu dan pusatkan perhatiannya ke arah permukaan air sebab papan yang dilemparkan untuk pertama kalinya tadi sudah terbawa arus hingga meluncur sejauh peluhan kaki lebih. Xiao Qian, Cai Soat dan Xiao Ti Gou sudah tak berhasrat lagi untuk berpikir mengapalan si Giyok membopong tubuh Pek, Guat Gou, sebab Hou Yong Sian Chu masih berada di dalam air. Mendadak. Dari balik sungai berkelebat sesosok bayangan ungu yang diikuti kilatan cahaya tajam yang meluncur ke atas. Si naga sakti pembalik sungai tahu kalau orang itu adalah Hou Yong Sian Chu yang membawa pedang Hou Yong Kiam, maka sambil menghimpun tenaganya ke dalam lengan ia mengawasi Hou Yong Sian Chu munculkan diri dari permukaan air. Tiba-tiba bentaknya keras. Li Hiap, perhatikan baik-baik. Dalam bentakan tersebut, papanya meluncur ke arah depan dengan kecepatan tinggi titik. Hou Yong Sian Chu sudah menduga agaknya bahwa naga sakti pembalik sungai yang amat berpengalaman di dalam air telah mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Maka begitu muncul di permukaan ia segera menarik napas panjang dan menghantam papan yang meluncur tiba. Tiba itu dengan tangan kirinya, sedang pedang di tangan kanannya memainkan jurus ikan Li Hiap melompati pintu naga begitu muncul dia melejit ke udara dengan menjejak papan dan meluncur ke depan. Di saat tubuh Hou Yong Sian Chu baru saja melompat ke tengah udara inilah dari balik permukaan sungai kedengaran suara yang keras lalu di tengah percikan air sungai yang memancar keempat penjuru, muncul seekor makhluk besar berbulu emas bermata merah dan bertaring yang bentuk badannya mirip seekor kerbau. Sambil mementangkan mulutnya lebar-lebar makhluk tersebut langsung menggigit papan yang mengapung di dekatnya. Kra-a-a-a-ak. Papan yang tergigit itu seketika hancur berantakan berkeping-keping sedang makhluk besar itu kembali menyelam ke dalam air. Si Chai Soat membentak keras, pergelangan tangannya segera diayunkan ke depan, dua titik cahaya tajam secepat kilat, menyambar makhluk besar yang sedang menyelam ke dalam air itu. Hu Yong Sian Chu telah melayang turun di atas geladak, kepada Chai Soat katanya gelisah. Anak Soat, makhluk besar itu tak bakal terbunuh bila tidak menggunakan senjata mestika, kau tak usah menghambur-hamburkan senjata rahasiamu, lagi dengan percuma. Kemudian sambil berpaling ia bertanya lagi, mana anak Giok serta si Hu Jin? Engkoh Giok membopong perempuan muda itu masuk ke ruangan dalam tanda tanya. Sahut Siaw Ti Gou Setelah Hu Yong Sian Chu naik ke atas perahu dalam keadaan selamat, Siaw Sian dan Chai Soat baru merasa lega, dan pada saat inilah mereka baru teringat kalau Lan Si Giok telah masuk ke dalam ruangan perahu sambil membopong Pak Guat Gou. Dengan perasaan sangat gelisah kedua orang itu segera berlarian masuk ke dalam ruang perahu tersebut. Sedang Hu Yong Sian Chu segera berkata kepada si naga sakti pembalik sungai. Tio Long Hiong, segera kau undang kedua orang dayang serta penanggung jawab dari pihak Pek Toho agar datang kemari, bisa jadi si Hu Jin mereka telah terluka oleh gigitan binatang tadi. Selesai berkata, buru-buru dia masuk pula ke dalam ruangan perahu. Ketika tiba di dalam kamar megah yang ditempati Lan Si Giok, tampak Siaw Sian dan Chai Soat telah berada di depan pembaringan. Lan Si Giok telah membaringkan Pek Guat Gou di atas pembaringannya dan menutupi tubuhnya dengan sebuah selimut. Hu Yong Sian Chu yang menyaksikan hal ini tanpa terasa bertanya kepada pemuda itu dengan gelisah. Anak Giok, bagaimana dengan si Hu Jin? Parahkah luka yang dideritanya? Agak memerah wajah Lan Si Giok, sahutnya tersipu-sipu. Mungkin ia jatuh pingsan karena terkejut di manakah letak lukanya tidak anak Giok ketahui. Biarpun si Chai Soat dan si Hu Jin menunjukkan sikap yang terbuka, padahal dalam hati kecilnya merasa amat cemburu. Apalagi setelah melihat pemuda itu menjawab secara terbata-bata, tanpa terasa mereka mendengus sambil mencibirkan bibirnya. Lan Si Giok yang menyaksikan hal tersebut, wajahnya berubah semakin merah, buru-buru dia mengalihkan pandangan matanya ke arah lain. Hu Yong Sian Chu adalah perempuan yang pintar, melihat gelagat kurang baik dia segera mengulapkan tangannya sambil berkata, Kalian anak lelaki keluarlah lebih dulu, bagaikan mendapat pengampunan besar serta mertalan si Giok beranjak dari ruangan tersebut dengan langkah lebar. Siaw Ti Geo masih berdiri di situ dengan metel, terbelalak dan mulut melongot, dia memandang sekejap sekeliling ruangan dengan termangu, kecuali dia hampir semua orang yang masih tertinggal dalam ruangan itu adalah kaum wanita. Terutama sekali para daya yang cilik mereka segera memandang ke arahnya sambil tertawa geli. Dengan cepat Siaw Ti Geo merasa kalau gelagat tidak menguntungkan, yang diartikan bibirnya sebagai anak lelaki pasti termasuk juga dirinya. Maka dengan wajah memerah, cepat-cepat dia ngeloyor pergi pula dari situ. Sepeninggal Siaw Ti Geo, Huyong Sian Chu baru mendekati pembaringan dan memeriksa Pek Guat Gou. Ditemukan perempuan itu berbaring dengan wajah pucat dan bibir terkatup kencang, agaknya jatuh tak sadarkan diri karena terkejut, tapi kalau dilihat dari gayanya waktu tidur, persis seperti perempuan cantik yang lagi tidur. Melihat sampai di sini, dia pun menyingkap selimut yang menutupi tubuh perempuan itu. Pek Guat Gou masih berbaring dengan pakaian renangnya yang ketat, cuma dari bagian selangkangan hingga bagian dadanya telah robek selebar 4 inci lebih. Dengan demikian pakaian dalamnya yang melekat di badan hampir terlihat sama sekali, pinggangnya yang ramping, payudaranya yang montok dan bawah perutnya yang bulat datar, badan yang mulus serta bau harum yang semerbak, membuat perempuan itu nampak begitu mempersonakan hati. Xiao Qian dan Cai Soat segera merasa sangat tak tenang sehingga tanpa terasa mereka saling berpandangan sekejap, rasa cemburu yang berkobar dalam hati pun semakin membara, cuma biarpun cemburu membakar dada mereka, tapi menghadapi kejadian semacam ini, mereka pun sama sekali tak berdaya. Hu Yong Sian Chu menggelengkan kepalanya berulang kali, kemudian menempelkan telapak tangannya di atas jalan darah Sim Ki Hiat di dada Pek Guat Go. Akibat dari tekanan ini, Pek Guat Go merintih pelahan dan pelan-pelan membuka matanya kembali. Pek Guat Go memandang ke arah Hu Yong Sian Chu, Xiao Qian dan Si Cai Soat, kemudian keningnya berkerut kencang, seakan-akan sedang memikirkan sesuatu. Hu Yong Sian Chu tertawa lembut, ujarnya ramah. Si Hu Jin, pakaian renangmu tergigit babi sungai sehingga robek, untung saja nyawamu, masih sempat diselamatkan oleh anak Giyok. Pek Guat Go sangat terkejut, buru-buru dia mencoba mengatur pernafasan, tapi hawa murninya dapat beredar tanpa hambatan dari seluruh tubuhnya juga tidak terasa sakit, ia tahu tubuhnya tak sampai terluka oleh gigitan babi sungai tersebut. Tapi ia memang seorang yang cerdik, dari sebutan Hu Yong Sian Chu segera menyimpulkan bahwa nyonya cantik yang anggun di depan matanya pastilah angkatan tua dari Lan Si Giyok. Karena itu dengan senyum manis menghiasi wajahnya dia bangkit berdiri dan siap untuk turun dari pembaringan. Si Hu Jin baru saja sadar jangan bergerak lewat cepat cegah Hu Yong Sian Chu sambil tertawa ramah. Seria ia berkata cepat-cepat ia menutupi pakaian renang Pek Guat Go yang robek itu dengan selimut, kemudian menekan bahunya agar ia membaringkan diri kembali. Pek Guat Go masih belum tahu kalau celana renangnya telah robek, sambil tertawa kembali katanya. Bu Ampue sama sekali tidak merasa sesuatu yang kurang enak. Bagaimanapun juga, Siao Chian dan Cai Soat masih muda, belum lenyap sifat kekanak-kanakan dari watak mereka, melihat Pek Guat Go masih belum tahu kalau pakaian dalamnya kelihatan semua, kedua orang itu tak bisa menahan rasa gelinya lagi dan segera tertawa cekikikan. Pek Guat Go bukan orang yang bodoh, melihat Siao Chian berdua tertawa geli, dia segera teringat kalau celana renangnya telah tergigit babi sungai, dengan perasaan terkejut wajahnya kontan saja berubah hebat. Buru-buru dia merabat celana renangnya itu, kemudian paras mukanya berubah menjadi merah padam seperti kepiting rebus, masih untung pakaian dalamnya tidak ikutan robek. Pada saat itulah pintu kamar dibuka orang lalu muncul dua orang dayang berpakaian berkabung yang membawa pakaian milik Pek Guat Go dari dandanan mereka. Huyong Sian Chu tahu kalau kedua orang ini berasal dari pihak Pek Toh Oh maka ujarnya sambil tersenyum. Untung saja kalian datang tepat pada waktunya, cepat kalian layani nyonya kalian. Kemudian sambil berpaling ke arah Pak Guat Go yang masih berdiri tersipu-sipu karena malu, kembali katanya sambil tertawa. Si Hu Jin silahkan bertukar pakaian, kami akan menunggumu di ruang muka. Pek Guat Go sedang melamunkan peristiwa yang baru saja dialaminya di dalam air, mendengar ucapan ini, buru-buru dia memberi hormat sambil menyaut. Silahkan Ciam Pue. Huyong Sian Chu berpaling dan memandang sekejap ke arah si Chai Soat serta si Yau Chian dengan pertanda agar mereka turut mundur, bahkan kepada para dayang yang berada di situ pun dia mengulapkan tangannya menitahkan. Mereka untuk mundur, kemudian dia baru mengundurkan diri pula dari ruangan. Setelah menyaksikan Huyong Sian Chu sekalian telah berlalu, Pek Guat Go baru berbisik kepada kedua orang dayangnya. Bagaimana kira kalian berdua menuju kemari? Salah seorang dayang yang berusia agak tua sambil meletakkan pakaian ke atas pembaringan, sahutnya. Kami menyeberang kemari bersama-sama Koton Chu. Pek Guat Go tidak berminat untuk bertanya lagi, sambil membuka selimut yang menutupi tubuhnya, dengan wajah memerah ujarnya tersipu-sipu. Coba kalian lihat, benar-benar memalukan tidak? Dayang yang berusia lebih muda segera berbisik malah lan pocu yang muda dan ganteng itulah yang membopong nyonya datang kemari. Tampaknya Pek Guat Go merasa girang bercampur malu, buru-buru dia berseru. Budak sialan, siapa bilang begitu, kalau kau berani mengacobelo lagi, hati-hati ku hajar bibirmu sampai penyot. Titik. Tanda petik. Sembari berkata dia melepaskan pakaian renangnya yang robek, seorang dayang segera memberi pakaian kering untuk menutupi tubuhnya yang mungil. Sedang si dayang yang mudaan itu berkata lagi dengan wajah bersungguh-sungguh. Bukan aku sengaja mengacobelo, malah beratus orang yang berada di kapal perang sekeliling tempat ini melihat dengan jelas. Paras muka Pek Guat Go semakin merah karena jengah, tapi senyuman manis menghiasi bibirnya matanya melotot besar dan berlagak mau memukul, serunya lirih. Kalau kau berani berbicara lagi, ku pukul kau, ayo bicara lagi tidak? Dayang itu mundur dengan ketakutan tapi ia berseru lagi. Tapi sungguh hujin. Sebelum ucapan itu sempat dilanjutkan, si dayang yang lebih tua usianya sudah melotot sekejap ke arah rekannya, maka kata-kata selanjutnya pun tak berani ia ucapkan lagi. Dengan tenang Pek, Guat Go membiarkan kedua orang dayang itu membetulkan pakaian serta dandanannya, sedang ia sendiri membayangkan kembali bagaimana Lansi Giok membopong tubuhnya dengan wajah gelisah. Tadi saat seperti itu benar-benar berbahaya sekali. Di hati kecilnya berulang kali ia bertanya kepada diri sendiri, ia tak tahu selanjutnya apa yang mesti dilakukan olehnya untuk membalas budi kebaikan tersebut. Sementara dia masih berpikir, dayangnya mulai memakaikan pakaian berkabung di atas tubuhnya. Tapi perempuan ini segera mengigos dan melepaskan pakaian berkabung itu kembali. Atas tindakan tersebut, kedua orang dayang itu menjadi tertegun dan berdiri melongo. Pek, Guat Go memandang sekejap pakaian berkabung yang tergeletak di atas tanah itu, setiap kali ia teringat kembali bagaimana keperawanannya ditipu orang, bagaimana dia diperistri seorang suami yang licik dan berusia satu kali lipat dari usianya, ia benar-benar merasa muak untuk memakai kembali pakaian berkabungnya itu. Tapi bila teringat kembali tentang kekuasaan, teringat bagaimana dia menguasai segenap jago yang berada di pek, toh oh, maka katanya kemudian dengan suara hambar. Kenakan. Cepat-cepat kedua orang dayang itu membantu untuk mengenakan pakaian berkabung itu di tubuhnya. Selesai mengenakan pakaian berkabung itu sekali lagi Pak Guat Go memandang sekejap ruangan kamar yang mewah itu, kemudian berpaling dan memandang sekejap lagi ke arah pembaringan. Setelah itu sepasang matanya dipejamkan rapat-rapat, ia membiarkan pikirannya yang kalut dan bergelombang lambat laun menjadi tenang kembali. Tad kala dia membuka matanya kembali, di antara bulu matu yang tebal dan sinar matu yang jeli, kini telah dibasahi oleh butiran air mata. Dengan sedih dia menghela nafas, lalu dengan tertunduk cepat-cepat berjalan menuju ke depan pintu. Melihat hal ini, cepat-cepat kedua orang dayang tersebut lari ke depan pintu dan membukakan tirai baginya. Sewaktu Pak Guat Go sudah keluar dari pintu kamar, seorang dayang yang sengaja diperintahkan Hau Yong Sian Ju untuk menyambutnya telah memberi hormat seraya berkata, Silahkan Hu Jin mengikuti budak. Habis berkata dia berjalan keluar lebih dulu. Pak Guat Go manggut-manggut dan mengikuti di belakangnya dengan kepala tertunduk sedang kedua orang dayangnya mengikuti pula di paling belakang. Berhubung Pak Guat Go adalah pejabat Oh Chu dari Pak Toh Oh, maka baru saja keluar dari penyekat ruangan, Hau Yong Sian Ju serta Lan Si Giok sekalian telah bangkit berdiri sambil menyambut kedatangannya. Pak Guat Go mencoba untuk memperhatikan sekeliling tempat itu, ia temukan anak buahnya si kakek berpakaian kabung kotong Chu hadir pula di situ. Maka sorot matanya pelan-pelan dialihkan dari wajah naga sakti pembalik sungai, Siao Tigeo, Komandan Chiang. Siao Cian, Si Chai Soat dan akhirnya sampai di wajah Lan Si Giok. Menyaksikan wajah Lan Si Giok yang begitu tampan hatinya segera berdebar keras, sekali lagi ia tertunduk dengan wajah merah padam, maka dengan mencoba menenangkan hatinya ia menuju ke depan Oh Yong Sian Chu memberi hormat serta berkat tamerdu. Bo Amp Wapek, Guat Go lalu menjumpai Cian Pual, lapor hujan timbrung si kakek berpakaian berkabung. Itu tiba-tiba, dia tak lain adalah Oh Yong Sian Chu Han Li Hiap yang paling kau kagumi itu. Bek, Guat Go merasa terkejut dan sekali lagi dia mendongakan kepalanya sambil memandang sekejap wajah Oh Yong Sian Chu dengan pandangan terkejut bercampur gembira tak tertahankan lagi dia maju dua langkah ke depan sambil berseru girang. Bo Amp Wapak, Guat Go sudah lama mengagumi nama Lo Chi Amp Wapak, sayang selama ini kami tak berjodoh untuk saling bersuha hari ini Bo Amp Wapak dapat bertemu dengan Lo Chi Amp Wapak di sini sungguh kejadian ini merupakan keberuntungan bagiku. Selesai berkata, kembali dia menyembah, sinaga sakti pembalik sungai yang pertama-tama tak mampu menahan diri lagi, ia tertawa terbahak-bahak, menyusul kemudian orang-orang yang berada di ruangan itu pun ikut tertawa geli. Dengan wajah memerah Oh Yong Sian Chu segera maju ke depan dan membangunkan Bek, Guat Go dari atas tanah. Selesai memberi hormat, Bek, Guat Go memandang sekejap ke arah semua orang dengan pandangan kebingungan ia tidak tahu apa sebabnya semua orang tertawa geli. Sambil tertawa terbahak-bahak Siaw Ti Gou segera berkata, Perempuan muda masa kau belum tahu apa yang menyebabkan mereka tertawa geli? Mereka sedang menertawakan karena kau sebut bibi sebagai Lo Chi Amp Wapak padahal bibi belum lagi tua. Mendengar ucapan tersebut, Bek, Guat Go menjadi paham. Memang kalau dilihat dari wajah Oh Yong Sian Chu yang begitu segar dan anggun, siapapun tak berani mengatakan bahwa perempuan ini sudah tua. Tapi semenjak 10 tahun berselang sebelum ayahnya meninggal, dia pernah berkata kalau berbicara soal ilmu berenang tiada orang di dunia ini yang mampu menandingi Oh Yong Sian Chu, waktu itu usianya baru 2-13 tahunan dan baru sekarang dia dapat bersuah dengan tokoh wanita yang dikaguminya itu. Inilah sebabnya mengapa dia memanggil Lo Chi Amp Wapak kepada perempuan tersebut. Berpikir demikian, dengan wajah merah Dadeus sekali lagi dia menundukkan kepalanya. Hu Yong Sian Chu tertawa Riang, segera tegurnya kepada Xiao Ti Gou sambil tertawa bibi sudah hampir berusia 40 tahun sudah sepantasnya kalau aku dianggap tua. Gelak tertawa Yang Riang dan gembira kembali bergema dalam ruangan itu. Suara gelak tertawa ini berkumandang sampai di luar ruang perahu dan didengar segenap pasukan perang yang masih berhadapan dengan tegang. Kontan saja suasana tegang yang mencekam sekitar situ seketika berubah menjadi suasana legat, damai dan kegembiraan. Hu Yong Sian Chu mempersilahkan teg, kuat gao untuk mengambil tempat duduk, Dayang pun datang menghidangkan air teh. Sambil mengelus jenggotnya, si naga sakti pembalik sungai memperhatikan sekejap wajah pek, kuat gao, lalu tanyanya dengan wajah tersenyum riang. Sekarang, harap si hujan bercerita tentang pengalamanmu setelah terjun ke air. Bagaimana si ceritanya sehingga kau dapat berjumpa dengan babi sungai berbulu emas bermata merah yang terkenal? Karena ganasnya itu tanda tanya. Pak Guat Gou tertawa jengah, Pertama-tama dia memandang sekejap ke wajah tampan Lan Si Giyok. Kemudian sambil memandang ke arah Hu Yong Sian Chu dan naga sakti pembalik sungai katanya. Kali ini Bu Ampua benar-benar tak tahu diri telah menantang Lan Po Chu untuk berdual, sehingga nyaris selembar jiwaku melayang di dalam sungai, Sekarang terlebih dulu ingin Bu Ampua sampaikan rasa terima kasihku kepada Lan Po Chu atas budi pertolongan yang telah diberikan. Dia bangkit berdiri lalu memberi hormat kepada Lan Si Giyok. Buru-buru anak muda itu bangkit berdiri dan menjawab sambil tertawa merendah. Harap hujan jangan banyak adat kalau cuma urusan kecil mah tak perlu berterima kasih lagi. Sementara pembicaraan mereka balas memberi hormat bersama itu pula matanya melirik sekejap ke arah Chai Soat dan Xiao Chian. Menyaksikan sikap kedua orang gadis itu tetap tenang dengan senyum di kulung, perasaan tak tenang yang semula mencekam perasaannya kini hilang lenyap tak berbekas. Setelah mengambil tempat duduk, Pek, Guat Go baru bercerita lebih jauh. Begitu terjun ke sungai, Bu Ampua langsung menyelam ke dasar air, dengan harapan aku bisa melangsungkan pertarungan melawan Lan Po Chu di bagian sungai yang terdalam tapi belum sampai tubuhku mencapai dasar sungai, Lan Po Chu sudah menyusul tiba dengan kecepatan luar biasa. Diam-diam Bu Ampua merasa terkejut, sadarlah aku bahwa ilmu berenang yang kumiliki masih selisih amat jauh kalau dibandingkan dengan Lan Po Chu. Terpaksa kubalikan badan sambil menyambut dengan serangan pedang tapi, gerakan tubuh Lan Po Chu memang luar biasa cepatnya Bu Ampua yakin belum mencapai 6-7 bagiannya. Bisa jadi pakaian yang dikenakan Lan Po Chu adalah sebuah pakaian mestika, selama berada di dalam air selalu memancarkan sinar yang tajam ketika memantul terkena sinar perak dari pakaian renang yang kukenakan maka terpancarlah sinar terang yang membuat kedua belah pihak sama-sama dapat melihat keadaan masing-masing dengan jelas. Mungkin disebabkan pantulan sinar yang memancar dari tubuh kami berdua serta gerakan tubulan Po Chu yang begitu hebat sehingga menimbulkan gejolak yang keras di dalam air, maka si babi sungai yang bersembunyi di dasar air menjadi terpancing datang. Semua orang tahu, babi sungai berbulu emas bermata merah berusia paling tidak 100 tahun, dia paling ganas dan bisa memakan daging sesamanya, tapi kali ini, sekaligus kami telah bertemu dengan 3 ekor babi sungai berbulu emas. Mendengar adat 3 ekor, paras muka semua orang berubah hebat, dengan perasaan terkejut bercampur keheranan mereka saling bertukar pandangan sekejap. Pek Buat Go tertawa lembut, menggunakan kesempatan ini dia melirik sekejap ke arah Lansi Giyok, kemudian melanjutkan. Pertama-tama yang terkecil menerjang diriku lebih dulu, waktu itu aku masih belum merasakan datangnya ancaman, masih untung Lanpocu segera datang menerjang sambil melepaskan sebuah pukulan, segulung arus sungai yang kuat segera mementalkan babi sungai itu hingga terguling ke belakang. Tampaknya serangan ini menimbulkan sifat ganasi babi sungai, bagaikan kalak binatang itu menyerang Lanpocu habis-habisan, tapi gerakan tubuh Lanpocu pun sangat cepat, dalam sekali kelebatan saja tubuhnya sudah lenyap, maka babi sungai itu pun menyerang Boampu sebagai tempat pelampiasan. Boampu sadar, gerakan tubuhku tidak secepat gerakan si babi sungai itu, untung saja Lanpocu datang lagi dengan cepat saat ia menarik tubuh Boampu sambil melepaskan sentilan jari kedua matu babi sungai itu segera terkena serangan. Pada saat inilah babi sungai berbulu emas yang agak besar datang menyergap dari dasar sungai, Boampu yang menjumpai Lanpocu sama sekali tidak bersenjata, maka ku serahkan pedang yang ada di tangan kiriku padanya. Mendengar sampai di situ, Cai Soat yang gamdiam merasa amat cemburu itu sengaja menggoda. Wah ah ah kalau begitu Lanpocu merangkul pinggangmu terus sambil berenang. Merah padam selembar wajah Pek, Guat Gau, dia melirik sekejap ke arah si Cai Soat dan Xiao Cian, sadar bahwa kedua orang gadis ini pasti mempunyai hubungan asmara dengan Lanpocu yang tampan, dia tertawa. Entah mengapa, terbayang akan persoalan ini, segera timbul pula perasaan cemburu dari hatinya, tapi teringat kembalilan si Giyok adalah tuan penolongnya, maka sambil menggeleng dia menjawab agak malu. Tidak, ku lemparkan pedang tersebut kepada Lanpocu. Sementara itu paras mukalan si Giyok berubah menjadi merah dengan pikiran serta perasaan yang sangat kalut. Namun ketika mendengar jawaban dari Pek, Guat Gau sangat tepat dan tidak mengungkap bahwa dia bertarung melawan babi sungai itu sambil merangkul pinggangnya, maka cepat-cepat dia pun menimpali, Benar, benar pedang tersebut dia lemparkan kepada ku. Si Chai Soat dan si Yao Qian memandang sekejap wajah Pek, Guat Gau dan si Giyok yang tersipu-sipu, segera timbul perasaan tidak percaya di dalam hatinya, dengan sorot mata penuh peringatan mereka berdua memandang sekejap ke arah Lan si Giyok, sebenarnya hendak mengucapkan sesuatu, tapi Hou Yong Sian Chu telah keburu menegur sambil tersenyum. Anak Qian, kalian berdua jangan menimbrung dulu dengarkan sampai si Hu Jin selesai bercerita. Walaupun si Chai Soat melihat bibinya cuma melarang si Yao Qian banyak bicara, namun biarpun dia merasa tak senang hati terhadap Pak Guat Gau, hal ini pun tak berani diutarakan secara berterus terang. Kembali Pek, Guat Gau mengerling sekejap ke arah Lan si Giyok, kemudian meneruskan. Oleh karena Boampu merasa tegang, ditambah pula tak mampu berganti nafas di dalam air, terpaksa berulang kali aku musti muncul di atas permukaan air untuk berganti nafas kemudian menyelam lagi, belum sampai di dasar sungai, Lan Pochu telah berhasil membunuh si babi sungai yang telah dibikin buta matanya itu, berhubung gerakan tubuh Lan Pochu sangat cepat, untuk beberapa saat sulit bagi Boampu untuk melihat jelas posisi yang sebenarnya dari Lan Pochu, pada saat itulah seekor babi sungai datang menerjang lagi, dalam kejutnya sekali lagi Boampu memunculkan diri di atas permukaan air. Boampu sama sekali tidak melihat Lan Pochu naik ke permukaan, maka dengan perasaan tak lega, kembali aku menyelam ke dasar sungai. Siauti Gou yang duduk di sudut ruangan mendadak tertawa terbahak-bahak, kemudian ujarnya polos. Haah, 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 perempuan muda, kau khawatirkan keselamatan Engkoh Giok, Engkoh Giok juga mengkhawatirkan keselamatanmu, baru saja kau turun ternyata Engkoh Giok sudah naik ke atas mencarimu. Tidak sampai Siauti Gou menyelesaikan kata-katanya, naga sakti pembalik sungai telah melotot sambil pura-pura marah. Apa itu perempuan muda? Perempuan muda kau mesti panggil si hujin kepadanya. Siauti Gou yang kena ditegur nampak agak tertegun, tapi ia segera membantah. Tapi perempuan muda kan nyonya muda, nyonya muda sama pula sebagai perempuan muda. Naga sakti pembalik sungai yang dibantah dengan kata-kata itu kontan saja hanya bisa melototkan matanya sambil menggelengkan kepala berulang kali. Seluruh isi ruangan, kecuali Pek, Guat Gou dan Lansi Giok yang tersenyum dengan wajah jengah, lainnya tak bisa menahan diri lagi sehingga tertawa terbahak-bahak. Huyong Sian Chu menunggu sampai suara tertawa semua orang meredah, kemudian baru ujarnya kepada Pek, Guat Gou. Harap si hujain bercerita lebih jauh. Dengan senyum malupek, Guat Gou, mengiakan, lalu berkata kembali dengan suara lembut. Ketika Boampua menyelam lagi ke dasar sungai, ku jumpai babi sungai tersebut masih juga berenang. Di sekitar sana, dengan perasaan kaget Boampua bersiap-siap hendak naik ke atas permukaan air lagi, tiba-tiba dari belakang tubuhku terdengar datang arus air, pada mulanya Boampua mengira lanpocu yang telah berenang mendekat. Setelah berpaling, baru ku jumpai ada seekor babi sungai yang sangat besar telah mendekati tubuhku, Boampua terkejut sekali sambil membalikan badanku tusuk binatang itu keras-keras, tapi kulit tubuh babi sungai itu tebal lagi kuat, biarpun tertusuk namun lama sekali tidak terluka atau mati. Pada saat itulah, secepat kilat binatang itu menyambar datang, ehm, ehm apa yang terjadi kemudian sama sekali tak ku ketahui lagi. Ketika berbicara sampai di sini, wajahnya berubah menjadi merah padam sampai ke telinga, setelah menggelengkan kepalanya berulang kali ia tertunduk rendah-rendah. Semua orang tahu Pek Guat Goh merasa malu untuk bercerita lebih jauh, maka semua orang pun tidak bertanya lagi bagaimana si Giyok menolongnya waktu itu. Ko Tong Chu atau si kakek berpakaian berkabung itu adalah seorang yang berpengalaman luas, dia tahu kalau pemimpinnya berada dalam posisi terpojok, maka sambil memandang ke arah Pek, Guat Goh segera timbrungnya. Hu Jin, waktu itu Hou Yong Xiao Chu Han Liap telah merasakan bahwa kalian bertemu dengan bahaya di bawah air sana, beliau segera terjun ke air untuk menolong kalian. Mendengar perkataan tersebut, Pek, Guat Goh segera bangkit berdiri dan mengucapkan terima kasih kepada Hou Yong Xiao Chu. Tiba-tiba terdengar Xiao Ti Geou berseru keras. Nyonya muda telah selesai bercerita, sekarang harus giliran engkau Giyok yang menceritakan pengalamannya. Mendengar seruan ini, serem tak semua orang berpaling ke arah Lansi Giyok. Pek, Guat Goh juga berpaling ke wajah si Giyok dengan wajah gelisah, dia seperti khawatir sekali kalau pemuda itu mengungkapkan beberapa adegan mesra yang mereka lakukan di dalam air. Merah dadu selembar wajah Lansi Giyok, dia segera bangkit dari tempat duduknya, kemudian memandang sekejap ke arah Pek, Guat Goh yang sedang memandang ke arahnya dengan gelisah itu. Setelah memandang pula wajah semua orang yang berada dalam ruangan, katanya sambil tersenyum. Semua peristiwa telah diceritakan oleh si Hu Jin. Tidak bisa, engkau Giyok harus bercerita seru Xiao Ti Geou dan Cai Soat hampir bersamaan waktunya. Lansi Giyok segera mengangguk berulang kali, dengan tenang dia menyahut sambil tertawa. Baik, baik, aku akan bercerita. Pertama-tama dia memandang sekejap ke arah Wuyong Sian Chu dengan sorot meti mohon bantuan, kemudian ia baru meneruskan. Jika aku harus menambahkan maka hanya ada satu hal saja, yaitu ilmu berenang dari si Hu Jin memang lihai sekali, permainan pedangnya di dalam air secepat sambaran kilat, gerakan tubuhnya juga cepat sekali. Cai Soat dan Xiao Qian yang menyaksikan Lansi Giyok serta Pek Guat Go selalu berbicara saling memuji, tanpa terasa berkobar kembali rasa cemburu di hati mereka. Tapi menyaksikan Huyong Sian Chu mengangguk berulang kali, kemudian merasa juga kalau Huyong Sian Chu telah terjun pula ke air, siapa tahu kalau memang begitulah keadaannya. Tapi Cai Soat yang binal tak tertahankan lagi segera menimbrung dengan suara dingin. Selain itu, padahal Lansi Giyok sudah tahu kalau kedua orang kekasihnya menunjukkan wajah tak senang hati semenjak tadi, sambil tersenyum dia lantas menjawab. Selain itu aku gagal untuk menangkap seekor babi sungai yang hidup untuk diberikan kepada adik G.O. Mendengar ucapan ini, kembali semua orang tertawa. Dalam gelak tertawa tersebut, ada yang benar-benar tertawa ada pula yang tertawa biasa, tapi suasana di seluruh ruang perahu itu diliputi suasana tertawa. Huyong Sian Chu amat sayang kepada Lansi Giyok, kuatir putrinya membuatulah lagi maka dia pun berkata kemudian sambil tertawa. Pepatah bilang, tidak bertarung tidak akan mengenal. Setelah mengalami peristiwa itu hubungan antara William P.O. dengan P.O. pun semakin bersahabat, semoga sejak kini masing-masing pihak dapat melakukan kerjasama yang lebih akrab, bersama-sama membasmi kaum durjana dan melindungi kaum rakyat kecil, inilah perbuatan mulia yang sangat diharapkan setiap manusia. Pepatgo buru-buru mengiakan sambil memberi hormat. Menyusul kemudian Kotong Chu juga mendukung ucapan tersebut. Naga sakti pembalik sungai memandang sekejap pasukan kapal perang di luar jendela serta matahari yang sudah jauh tinggi di angkasa, lalu sambil mengelus jenggotnya tersenyum ia berkata, kini hari sudah siang, perahu pun kita pun sudah kelewat lama berhenti di sini, mari kita meneruskan perjalanan sambil berbincang-bincang. Kemandan Chiang dari pasukan Naga Perkasa segera mohon diri kepada Huyong Sian Chu dan Lansi Giyok, kemudian buru-buru keluar dari ruang perahu. Biarpun Pek, Guatgo tahu bahwa perjalanan harus dilanjutkan, tapi dia merasa berat hati untuk mohon diri dengan begitu saja, kepada Huyong Sian Chu segera ujarnya dengan hormat. Bo Ampue merasa kagum sekali atas tujuan kepergian Chiang Pue serta Lanpo Chu menuju ke Pulau Ansan untuk melenyapkan ketiga pembawa bibir bencana itu dari muka bumi, apabila Chiang Pue tidak menampik, Bo Ampue bersedia mendukung usaha ini dengan menggabungkan ketujuh puluh buah kapal perang kami serta seribu orang anggota perkumpulan kami untuk bersama-sama berangkat ke pulau tersebut. Dengan senyum dikulum Huyong Sian Chu manggut-manggut, dia melirik sekejap ke arah Chai Soat dan Xiao Chian, dilihatnya paras muka kedua orang ini telah berkerut kencang, memahami perasaan putrinya maka dia pun berkata, Walaupun di dalam perjalanan kami hal ini mempunyai beban yang cukup berat, namun pihak Willing Pue pun mempunyai ratusan buah kapal perang dan 2.000 anggota, ditambah lagi dengan bantuan keempat komandan serta Tio Long Huyong, aku pikir kekuatan kami sudah cukup untuk menghadapi lawan. Ko Tong Chu segera berkata pula, Melenyapkan bencana dari muka bumi merupakan kebahagiaan bagi umat persilatan, setiap orang merasa berkewajiban untuk turut mendermakan kemampuannya untuk berbuat begitu, pihak kami sangat bersedia mendukung usaha seperti ini. Kembali Huyong Sian Chu tersenyum. Kesempatan yang akan kita jumpai selanjutnya masih amat banyak, aku pikir tak usah terlalu tergesa-gesa dalam suatu saat, sebab bila kapal dan anggota yang kita sertakan dalam perjalanan kali ini terlampau besar, ini berarti suatu pemborosan yang tak berguna, apalagi setelah ke Pulau Wansan, Mungkin kami akan pergi ke helm lebih dulu, dengan persiapan yang kurang sempurna, rombongan kalian akan menemukan pelbagai masalah besar. Pek Buat Go dan Ko Tong Chu yang mendengar ucapan tersebut segera manggut-manggut membenarkan, karenanya mereka pun tidak bersikeras lebih jauh. Pek Buat Go segera bangkit berdiri dan berkata, Kalau memang begitu, Bu Ampua ingin mohon diri lebih dulu, Semoga usaha Chi Ampua sekalian sukses dan berhasil serta cepat-cepat kembali ke daratan, saat itu Bu Ampua pasti akan berkunjung sendiri ke Wiling Peo untuk menyampaikan selamat kepada Chi Ampua. Melihat Pek Buat Go ada maksud untuk meninggalkan tempat itu, serentak Hu Yong Sian Chu sekalian bangkit berdiri. Sambil tersenyuh Hu Yong Sian Chu segera berkata, Ucapan selamat sih tak usah, tapi setiap saat kami akan menyambut kedatanganmu di Wiling Peo untuk menginap selama berapa hari di sana. Melihat ada kesempatan baik, satu ingatan segera melintas dalam benak Pek Buat Go, sahutnya sambil tersenyum. Sampai waktunya aku pasti akan datang berkunjung, sembari berkata, semua orang segera beranjak menuju keluar pintu untuk mengantar Pek Buat Go dan Kakek berbaju berkabung itu. Dalam pada itu, perahu komando dari Pek Toh Oh cuma berlabuh empat kaki dari perahu keraton, sedangkan perahu-perahu yang lain sudah mundur sejauh beberapa li di sisi sungai, suasana pertarungan sudah tidak nampak lagi. Sekali lagi Pek Buat Go dan Kakek berbaju putih itu memberi hormat kepada Huyong Sian Chu sekalian, kemudian setelah saling menyampaikan kata-kata perpisahan, mereka baru kembali ke perahunya. Jangkar segera dinaikan dan berangkatlah kapal tersebut meneruskan perjalanannya kembali ke Pek Toh Oh. Huyong Sian Chu dan Lan Cik Giok sekalian berdiri di ujung geladak sampai Pek Buat Go sekalian jauh meninggalkan tempat itu, kemudian mereka baru kembali ke dalam ruangan. Perintah untuk berangkat segera diturunkan dan berangkatlah, rombongan kapal perang itu meneruskan perjalanan kembali. Pada hari kelima mereka telah tiba di kota Kim Leng.